Polisi menetapkan aktor Revaldo Vivaldi Surya Permana sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan narkoba. Revaldo ditangkap polisi untuk yang ketiga kalinya dalam kasus serupa. Revaldo pertama kali terjerumus narkoba pada tahun 2002. Selang delapan tahun kemudian atau pada tahun 2010, ia kembali terseret kasus yang sama. Lalu sejak September 2022, Revaldo mengalami relapse atau kambuh terhadap penggunaan obat-obat terlarang. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan, Revaldo berhak menjalani rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta. Atas peristiwa ini, Revaldo mengaku sangat menyesal dan juga meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Bahkan ia tidak berhenti mengucapkan rasa syukur karena telah ditangkap oleh kepolisian. Revaldo juga berharap dirinya dapat terlepas dari genggaman obat-obat terlarang. Saya relapse, saya kambuh, saya adalah pecandu yang mempunyai masalah mental. Terima kasih sama Polda Metro Jaya, sama unit Narkotiga yang sudah menegur saya kembali. Lebih baik ditegur sama pabang-pabang ini daripada ditegur sama yang maha kuasa. Maaf, saya cuma ingin sembuh.